Halo teman-teman, kali ini aku mau berbagi resep yang sangat mudah yaitu Masakan Taiwan sehari-hari, nasi goreng simple, dicampur dengan daging ayam ya Ini rasanya sangat enak dan bikinnya juga cukup gampang Yuk mari kita simak video lengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel Wahyuni Family Di video kali ini aku mau berbagi resep nasi goreng sederhana atau ala rumahan Ala taiwanis ya teman-teman Di sini bahannya ada nasi Kemudian ini adalah wortel jagung sama capri fronsen ya teman-teman Kemudian di sini ada bawang putih dan bawang merah Dan juga daun bawang Untuk bagian putihnya saya sisihkan karena nanti mau ditumis sama barengan sama bawang-bawang sama berambang ya teman-teman Dan di situ ada merica bubuk sama kecap asin Kemudian di sini ada ayam filet yang udah saya potong Dan ini saya belum marinasi kita marinasi dulu yuk Aku tambahin setengah sendok makan ini tepung ubi ya teman-teman Kemudian merica bubuk Ini mericanya udah ada asingnya jadi aku gak pakai garam ya Cukupnya aja Kemudian 1 sendok makan kecap asin ya teman-teman dan kita campur lata Tujuannya dari apa namanya tepung ubi ini supaya ayamnya nanti daging ayamnya itu tidak alat ya teman-teman Kita siapkan wajan lalu kita tuangkin minyak sedikit aja ya teman-teman ini gak usah terlalu banyak Kemudian kita masukkan daging ayam yang udah kita marinasi tadi Dan kita tumis-tumis atau diuseng-useng sampai mateng ya Nah ini udah mateng ya teman-teman Kemudian ini aku taruh di sampingnya aja Karena teflon saya tuh agak besar ya Jadi gak usah aku pindahin Dan aku masukkan bawang putih, bawang merah sama batang daun bawang ya Kemudian kita tumis Ini sampai harum Dan kita campur aja begitu ya teman-teman Kalau udah mateng Lalu kita masukkan ini wortel Sama kapri sama jago manis ya Ini tuh frozen ya teman-teman Kalian bisa pakai fresh kalau punya Kemudian kita masukkan nasinya Jadi masakan Taiwan itu sangat mudah dan simpel sekali ya Ini bisa divarianikan menjadi berbagai Apa namanya Misalnya kalian bisa nambahin sayur kubis Atau Boncis atau apa aja ya teman-teman Sesukanya Disini aku pakai bahan seadanya Jadi yang dikulkas ada apa Jadi aku tambahin Apa gitu ya teman-teman Kita aduk-aduk Sampai tercampur rata Lalu kita besarkan apinya ya Jadi kalau masakan nasi goreng tuh Apinya besar Nanti masaknya cepat Dan rasanya akan lebih enak ya Setelah semuanya hangat ya teman-teman Atau tercampur rata Kemudian kita tambahkan Garam sama kecap asin ya Nah ini seberapa banyaknya Tergantung nasi kalian ya teman-teman Ini aku untuk 3 porsi ya Untuk 3 menu untuk 3 orang Aku pakai 2 sendok makan kecap asin ya Jika kurang rasanya Nanti kita bisa tambahin lagi Kita aduk rata lagi Sampai semuanya tercampur rata ya teman-teman Bumbunya Dan terakhir kita masukkan daun bawang ya Oh iya buat kalian yang suka pedas Bisa ditambahkan sambel Sambel atau irisan cabai ya Karena disini saya Majiganku gak suka pedas Jadi aku pakainya yang Yang gak pedas Kalau aku mau makan pedas Nanti aku ada sambelnya sendiri Simple kan teman-teman Ini rasanya enak banget Gurih loh Karena ada bawang merahnya Biasanya orang sini tuh jarang banget Pakai bawang merah Ini kebetulan aja Bosku beli bawang merah Jadi aku Masaknya Aku tambahin pakai bawang merah Kasih ya Aku tambahin pakai bawang merah Aku tambahin pakai bawang merah Dan juga aku tambahin pakai bawang merah dan begini hasilnya ya teman-teman ini sangat mudah dan gampang cepat sekali simple dan praktis dan pastinya rasanya sangat enak ini adalah resep nasi goreng ala taiwanis yang sangat mudah dan ini adalah masakan sehari-hari ya teman-teman jadi kalau lagi enggak pingin masak banyak kita masaknya yang simpel-simpel aja cuman di sini kebanyakan majikan taiwan itu enggak suka cabe ya teman-teman ada sebagian yang suka tapi ada sebagian yang tidak suka jadi aku enggak tambahin capek karena burukku tuh enggak suka pedas ya kalau mau pedas nanti aku ada sambalnya sendiri Oke terima kasih yang kalian sudah menyingkak sampai selesai jika kalian suka dengan video-video saya atau resep yang saya berbagikan mohon dukungannya dengan cara like share dan subscribe ya teman-teman dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini enak banget loh wangi selamat menikmati